Pemirsa Badan Anggaran DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga 15 miliar hingga 20 miliar rupiah per anggota. Jika dikalikan 560 anggota DPR, maka total dana aspirasi akan mencapai 11,2 triliun rupiah. Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadinur Supit, menyatakan Banggar DPR mengupayakan agar usulan penambahan dana aspirasi masuk dalam rencangan APBN 2016. Supit mengungkapkan bahwa pengalokasian dana aspirasi DAPIL ini adalah amanat dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 agar setiap anggota DPR sebagai wakil rakyat dapat menjalankan aspirasi dari warga di DAPILnya. Usulan penambahan dana aspirasi ini diamini Ketua DPR Setia Novanto. Menurut politikus Golkar itu, dana aspirasi daerah pemilihan sebesar 20 miliar rupiah yang diusulkan DPR adalah sesuatu hal yang baik karena menyangkut kepentingan rakyat. Setia Novanto mengatakan dana aspirasi ini masih dalam pembahasan awal. Nantinya DPR akan melihat sikap dari setiap fraksi dan komisi yang ada. Sebelumnya setiap anggota DPR juga telah memiliki anggaran untuk menunjang kepentingan menjangkau konstituen sebagai penyerapan aspirasi. Dana itu disebut dengan dana rumah aspirasi dengan besaran 150 juta rupiah setiap anggota per tahun. Pihak banggar DPR meyakini tidak akan ada penyelewengan dana oleh anggota DPR sebab dana tersebut nantinya disetorkan ke pemerintah daerah. Anggota DPR yang nantinya mendapat usulan dari masyarakat untuk membangun fasilitas tertentu bisa mengajukannya ke Pemdas tempat. Tim Liputan, Berita 1.